Direktur utama PT PLN Persero Zulkifli Zaini optimistis PLN bisa bertahan hingga akhir tahun meski kondisi keuangan pada kuartal pertama tidak mengembirakan. Dengan catatan, pemerintah harus membayarkan utang kepada PLN sebesar 45,42 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Zulkifli saat menggelar rapat kerja bersama dengan DPR RI. Dalam rapat itu, Zulkifli mengatakan bahwa total nilai utang pemerintah sebesar 48,46 triliun rupiah. Terdiri dari kompensasi tarif tahun 2018 sebesar 23,17 triliun, kompensasi tarif tahun 2019 sebesar 22,25 triliun. Dengan masuknya dana 45 triliun rupiah, maka operasional akan tetap aman sampai akhir 2020. Menurut Zulkifli, ketika pemerintah belum membayarkan utang kompensasi, PLN bertahan dengan uang pinjaman. Jika kompensasi 45 triliun rupiah ini dibayarkan, maka PLN akan dapat menutup utang dan keuangan PLN akan semakin sehat. Besarnya piutang PLN dari pemerintah sebenarnya adalah dari kompensasi tarif dengan total sebesar 45,42 triliun, yang terdiri dari kompensasi tahun 2018 sebesar 23,17 triliun. Dan kompensasi tahun 2019 sebesar 22,25 triliun.